Nah, TH Anissa, apa nih pendapat TH Anissa? Buat teman-teman di luar sana yang pengen bergabung, tapi kebanyakan kendala di modal. Nah, justru itu kalau memang teman-teman kendala di modal, berarti teman-teman sedang kesulitan keuangan dong? Iya. Harusnya itu dijadikan motivasi terbesar teman-teman semua untuk segera bertindak, untuk segera memulai bisnis. Karena kalau teman-teman nggak bertindak dari kehidupan yang saat ini, dari pekerjaan yang saat ini, kemungkinan kehidupan teman-teman 1-2 tahun yang akan datang akan tetap sama, yaitu kesulitan keuangan, betul ya? Nah, jadi maka dari itu, kalaupun ngomong nggak punya modal, saya pun sama mentor-mentor yang sekarang udah sukses pun awalnya nggak punya modal. Tapi karena kita yakin kita bisa sukses di bisnis ini, dan kita memperjuangkan gimana caranya supaya bisa bergabung, Alhamdulillah saya pun menjual motor untuk bisa daftar di bisnis ini. Sampai jual motor? Betul. Masya Allah. Artinya kembali lagi kepada keyakinan ya? Betul, karena walaupun kita punya modal, tapi kita nggak punya keyakinan dan kemauan untuk bergabung di bisnis ini, kita nggak akan pernah gabung. Tapi ketika kita mempunyai keyakinan dan kemauan untuk bergabung di bisnis ini, walaupun kita nggak punya modal, kita akan mengusahakan gimana caranya supaya kita bisa bergabung. Karena yang namanya modal uang itu bisa diusahakan. Betul, Masya Allah. Siap, makasih. Ya, siap. Terima kasih.